Ya, seorang Calo Parkir ditangkap karena melakukan penggelapan dana bantuan sosial di masa pandemi virus corona. Dalam aksinya pelaku meminta kartu ATM milik para penerima dana bansos berikut nomor pin ATM-nya dengan alasan untuk koordinasi. MI Calo Parkir di Terminal Bestancung Priuk yang dipercayakan mengelola dana bantuan sosial dari pemerintah akhirnya ditangkap karena nekat menggelapkan dana tersebut. Dalam aksinya MI justru memotong 100 ribu per orang untuk setiap dana bantuan sosial yang diperuntukkan bagi para supir angkutan umum di Terminal Bantuan Tancung Priuk. MI beralasan pemotongan dilakukan untuk biaya koordinasi dengan polisi. Kebusukan MI terungkap setelah salah satu korban yang curiga mengadukan hal tersebut ke polisi. Belakangan MI mengaku menggelapkan dana bantuan sosial untuk kebutuhan sehari-hari. Ada dua tahap pemotongan yang dilakukan oleh saudara MI. Tahap pertama 100 ribu per orang dia mendapatkan 2 juta. Kemudian tahap kedua 150 ribu per orang dia mendapatkan 3 juta sehingga total 5 juta. Polisi mengamankan 20 kartu ATM dan buku tabungan milik korban, struk penarikan ATM, serta sisa uang tunai yang dikelapkan pelaku. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan, AIN News melaporkan.